Pemerintah terus berupaya mempererat hubungan antara negara Timor Leste dan Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung terus dilakukan. Setelah upaya zona perdagangan bebas di perbatasan Indonesia, Timor Leste, kini Indonesia mengupayakan bebas visa bagi warga negara Timor Leste yang hendak berkunjung ke Indonesia, khususnya wilayah Nusa Tenggara Timur. Upaya itu, antara lain disampaikan Wakil Gubernur NTT Joseph Naesoi kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkum HAM. Menurut dia, bebas visa bagi warga Timor Leste yang masuk ke Indonesia melalui NTT sangatlah penting karena mampu memperkuat hubungan ekonomi kedua negara yang berbatasan daratan secara langsung. Dia mengatakan upaya bebas visa bagi warga Timor Leste itu nantinya akan dibahas dengan pemerintah pusat agar usulan itu bisa dibahas bersama. Dia juga mengatakan bahwa harapannya itu disampaikannya menanggapi permintaan dari Presiden Timor Leste Ramos Horta untuk meningkatkan kerjasama ekonomi sosial budaya di antara kedua negara yang berbatasan darat itu. Lebih lanjut, terkait rencana revitalisasi empat pos imigrasi yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia sangat didukung oleh pemerintah provinsi NTT. Joseph mengatakan bahwa pemerintah pasti akan membangun komunikasi secara intensif dengan pemerintah pusat dalam hal ini dengan Kementerian Hukum dan HAM, RI, agar berbagai rencana penting ini segera terrealisasi secepatnya. Ia pun berterima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM NTT atas berbagai upaya pendekatan pelayanan keimigrasian yang tengah dilakukan saat ini. Sebelumnya, Rabu 11 Januari 2023, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Timor Leste Adaljiza Albertina Safir Reis Magno melakukan pertemuan bilateral di Jakarta. Pertemuan berlangsung setelah Retno menyampaikan pernyataan Perstahunan Menteri Luar Negeri 2023. Dalam pertemuan tersebut, Retno dan Reis Magno membahas tindak lanjut Rencana Kerjasama Pembangunan Kawasan Industri bersama Joint Industrial Park. Untuk memperlancar rencana pembangunan dan pengembangan kawasan industri tersebut, Keduanya sepakat untuk mulai membahas pembentukan perjanjian Joint Free Trade Zone di dalam kawasan industri perbatasan yang terletak antara Distrik OEQC dan Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!